Intro Saudara ketaatan berbicara bagaimana kita mengikuti rencananya Tuhan, bukan rencana kita Walaupun rencana Tuhan kadang kita gak mengerti sampai hari ini, betul ya saudara ya Dan Tuhan cuman berkata taat, mengucap syukur, belajar setia karena aku akan membuka jalan Dua bulan yang lalu saudara, saya pelayanan di NTT KKR disana, pelayanan disana, sekalian kunjungin sekolah yang kita sudah bangun Sudah anak-anak paut saudara, pelayanan selesai, semua selesai saudara Dan saya berkata terima kasih Tuhan yang kau menyertai kami Nah pulang saudara, pulang nih denger baik-baik Di alur itu namanya desa kecil, kota kecil saudara Kita nyampe bandara, bandara belum dibuka 8 jam, 9 jam nunggu, lalu pengurus airportnya berkata Pesawatnya tidak datang Akhirnya kita telepon, lalu ibu bupatinya jemput kita Saudara, ibu bupati disana Lalu ditanya, kalian nginep dimana? Ya gak tau, maksudnya bukan gak tau, udah gak punya duit gitu ya Kalau bisa numpang gitu ya Lalu ibu bupatinya, udah tinggal di vila kami aja Vila kami lagi kosong, tinggal di rumah vila ibu bupati Dan tempatnya luar biasa, bagusnya kayak New Zealand saudara Besok bapak bupatinya datang saudara Bapak bupatinya datang, tiba-tiba Tuhan suruh saya gini Kamu ngomong sama bupati ini Ini bapak bupati ini masalahnya lagi begini, 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 begini Gitu ya, berdoa buat bapak bupatinya Lalu sebelum doa, dia tanya sama kita, sama tinggi kita Lalu kita berkata, Pak kita pengen bangun sekolah Kita pengen bangun training center Berapa tanah luasnya? Ya, minimal seribu meter Oke, tahun depan seribu meter itu udah ada Bangunannya udah ada, training center udah ada, sekolah udah ada Lihat saudara Sembilan jam menunggu tanpa mengerti Tanpa mengerti apapun Tetap taat, tetap setia, tetap jaga hati Apa yang terjadi? Rencana Tuhan, bukan rencana kita Rencana kita, bukan rencana Tuhan yang mengerti Katakan amin